Waktu 10 tahun yang lalu, dulu saya orangnya egois banget mas Saya tuh selalu berpikir tentang diri saya sendiri Saya berpikir, kita nih untung rugi, bisnis tuh untung rugi Memang betul, bisnis tuh untung rugi Saya pernah posisi minus, tapi pada saat posisi minus pun saya tetap bersedekah Saya meyakini bahwa kita nih hidup, jadi jangan berharap, aku mau bantu orang nih lah Nanti kalau aku bantu, bulan depan pasti bisnisku bagus Jangan berpikir gitu dulu, cuma bonus Bisnis bagus itu bonus Yang paling penting itu adalah kelayakan kita Asalkan something has money cannot buy Ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang Yaitu bisa melihat di sekeliling kita itu seneng Perlu kalian ketahui bahwa Mas Fendi ini Salah satu pengusaha memang untuk dikontarakan Sangat terkenal dengan sosialnya, berbaginya kepada masyarakat Dan sungguh mulia ya beliau Jadi memang beliau ini bukan hanya apa ya Biar kemaskit pun iya Cuma beliau ini bukan berbagi upload method, tidak seperti itu Kadang diam-diam Jadi kami ini sebagai, kita sebagai media Yang upload cuma kamu nih Jadi hari ini memang sangat bagus bisnis dan sedekah Dua hal ini yang kaitannya sangat Mencuri kunci dari bisnis dan sedekah Mas Fendi Teman-teman, kalian ketahui Mas Fendi ini juga di Tarakat Putra daerah Tarakat Cuma usahanya di Tarakat saat ini di Surabaya ini ya? Iya, di Surabaya Kita mau tanya-tanya kak sama Mas Fendi Aku masih mau tanya, sekarang kesibukannya apa di saat COVID-19 gitu? Sekarang kesibukannya ya masih handling bisnis, raga terutamanya Biar imun nggak ternyata ya? Ya seperti itu, iya Olahraganya apa kalau boleh tahu? Saya olahraganya biasanya badminton sama jogging biasanya, treadmill gitu Kalau kamu? Hah? Kuliner Kuliner Makan-makan cik Olahraganya mungkin ya? Iya Gimana usaha di Surabaya, lancar aja? Ya puji Tuhan Alhamdulillah berjalan dengan baik Di tengah pandemi seperti ini? Di tengah pandemi ya ada aja rejeki Itu ada aja rejeki Dan kalau kita lihat kayaknya lancar terus ya bisnisnya Lancar terus berbagi Kalau kita mau nanya soal sedekah, Mas Fendi itu nanggapin seperti apa? Sedekah bagi seorang Mas Fendi itu seperti apa? Sedekah ya Sedekah itu ada sebuah kewajiban Dalam pemikiran saya itu selagi kita hidup dalam dunia ini ya kita sedekah Sedekah itu adalah ibaratnya kalau kita hidup bernegara kita kan wajib membayar pajak Kalau kita hidup dalam dunia ini masih dikasih nyawa, masih dikasih oksin gratis ya kita wajib bersedekah Kalau pajak kan bayarnya sama negara, kalau sedekah ya kita bayarnya sama akhirat Kayak gitu ya? Iya Paham ya? Seperti itu Sampai sini paham ya? Paham Sama Kita hidup di dunia ini kalau kita nggak bersedekah Apakah ini salah satu kunci utama sukses kelancaran Mas Fendi? Sebenarnya Dari bersedekah? Kalau menurut saya ya antara bisnis dan sedekah itu ibarat sepasang sepatu Sepasang sepatu kanan dan kiri Kan beda jalur ya Tapi seiring sejalan Sejalan? Sedekah jalan? Yes, harus seperti itu Harus balance Seperti itu Seperti sepasang sepatu Cuman uniknya Kak Mas Fendi ini kan usahanya di Surabaya Tapi berbaginya itu ditarakan juga gitu nak? Sebentar lagi di Surabaya juga Sebenarnya kita bukan cuman ditarakan Jadi gimana? Karena tarakan itu kan kebetulan Mas Luru yang nge-post Jadi taunya ditarakan Kita ada di beberapa kota Surabaya juga ada cuman kita gak nge-post Di Sumatera Barat juga ada Di DKI juga ada Cuman kita gak nge-post Yang dipost cuman ditarakan Mas Fendi ini kalau berbagi itu gak sedikit banyak Makanya orang itu kadang kaget Ini dari siapa? Ya saya jelaskan gak? Dari Mas Fendi Harlin, Malekatbat Tanpa Saya Banyak orang belum tahu Ia, iya, iya, iya Ia, iya, iya, iya Ia, iya, iya, iya Aduh, iya, iya, iya Aduh, iya, iya, iya Aduh, iya, iya Sejak kapan mulai sering bersedekah? Seperti? Semenjak Saya lebih memahami arti kehidupan Iya Itu tepatnya sekitar 10 tahun yang lalu lah Seperti itu Dulu saya orangnya egois banget mas Saya orangnya sangat egois Saya tuh selalu berpikir Tentang diri saya sendiri Saya berpikir kita ini untung rugi Bisnis tuh untung rugi Memang betul bisnis tuh untung rugi Jadi kita hitung Hari ini kalau kita kasih sedia Kita aja mau dibantu Kan begitu Padahal kita gak tau hari ini kita masih bisa makan sehari 3 kali Ada orang yang sehari cuma sekali Nah itu Oh saya aja masih banyak utang saya mau bantu dia Dulu saya berpikir seperti itu Nah tapi kita gak tau Kita masih banyak utang Tapi kita punya perputaran usaha jalan Nah kita masih punya rekening di tabungan Sementara orang lain Ya mungkin jangan kan buka rekeningnya Gak ada kan begitu Makan hari ini aja belum tentu ada Nah disini menurut saya Disitu saya mulai kebuka Pada saat itu Saya melihat Waktu itu temen saya Temen saya Saya lihat dia Kok sedikit-dikit tangannya tuh ringan sekali Sumbang sana Sumbang sini Orang mana? Dia orang Surabaya sini Orang Surabaya Ya dia Sumbang Saya bilang bro Kebanyakan Sumbang ke pengemis itu langsung 50 ribu kadang-kadang di lampu merah Saya bilang bro kamu tuh gak mendidik dia Nanti dia tuh jadi ngemis terus Memang betul sih Secara manusia kita berpikir logikanya kayak gitu Tapi setelah kita pikir-pikir Saya pernah telusuri Eh Iya orang itu memang kesusahan Dan sekian banyak mobil Belum tentu ada satu orang yang kasih 50 ribu Nah saya mikir lagi Ya udahlah kita gak usah mikirin Masalah nanti uang itu dipakai buat apa sama dia gitu Ya kita mikirin aja Hari ini keikhlasan hati kita Kita bantu Memberi Memberi Karena mungkin kita akan salah memberi Itu wajar Kita akan salah memberi Tapi Dari kita salah memberi itu Kita juga akan ada memberi yang tepat Nah banyak orang bilang Kamu jangan sampai salah memberi Salah memberi nanti kamu tidak akan di Ibaratnya itu Salah posisi Salah tempat lah Kan begitu kan Ya kalau kita mau menemukan Tempat yang benar Kita harus salah memberi dulu Kan begitu Seperti itu Nah itu kan urusan masing-masing Diri kita dengan yang di atas kan Yang penting-intinya memberi itu harus ikhlas Harus ikhlas dulu Karena urusannya bukan kita dengan dia Urusannya kita dengan di atas Ya harus ikhlas Orang pun 500 perak Harus ikhlas Gitu Oke jadi Dari 10 tahun lalu Akhirnya apa Jadinya ya Seperti sekarang memberi Iya Saya pernah posisi minus Tapi pada saatnya posisi minus pun Saya tetap bersedekah Jadi bersedekah itu diingat ya Seperti sepasang sepatu Sepasang sepatu Iya Harus beriringan jalan Sepasang sepatu Biar harus jadinya Ya gitu ya Intinya gak takut akan kehabisan kok ya Maksudnya Beri-beri Tidak takut akan Benar-benar Kayak Maaf bahasanya Kalau saya sih meyakini satu hal Mas Uri Saya meyakini bahwa Kita ini hidup Oke kita secara bisnis kita hitung-hitungan Begini pengeluaran semua segala macam Tapi kalau kita bicara masalah urusan perut Dengan orang Kita bicara masalah urusan Kita membantu orang Itu jangan dikaitkan Itu kita hanya melakukan tanggung jawab kita Seperti saya bilang Kita hidup di dunia ini Kita masih diberi nafas gratis Kita bangun pagi dengan keadaan yang sehat Masih bisa makan enak Ya itu kewajiban kita Bayar pajak kepada Allah Kepada Tuhan Kan gitu Jadi kita memberikan sedekah itu Memberikan apapun itu Atas keikhlasan hati Karena kita sadar Bahwa kita ini sebagai manusia Yang diberkahi Kan begitu Yang diberkati Nah kita berharap Saya gak berharap Oh nanti saya akan diganti Berkari keikhlas Memang ada Janji dalam kitab itu Memang ada seperti itu Akan diberi 500 kali lipat Ya kalau kamu berbuat pahala Kamu berbuat sedekah Kamu akan diganti 500 kali lipat Memang benar ada seperti itu catatannya Tapi kan kita tidak Mengacu kepada itu Tujuannya kita ikhlas dulu Kita hanya berharap Kita ini dibelikan Ridho dari yang di atas Kan begitu bahasanya Kita ini dilayakkan Sama yang di atas Kalau kita sudah dilayakkan Sebagai yang di atas Kita akan dititipkan Kan begitu Tapi kalau kita belum dapat Kelayakan dari yang di atas Kita belum diridhoi Dari yang di atas Jangan berpikir Bicara kesuksesan Benar banget Jadi ada dua Pasang sepatu Sama keikhlasan Keikhlasan Jadi jangan berharap Aku mau bantu orang ini lah Nanti kalau aku bantu Bulan depan Tasnya aku bisnisku bagus Jangan berpikir gitu dulu Itu cuma bonus Bisnis bagus itu bonus Kamu rekening kamu terisi Bagus itu cuma bonus Yang paling penting itu adalah Kelayakan kita Di hadapan Sang pencipta Seperti dingin ku Di malam ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton